Hai semuanya, selamat datang di channel youtube aku. Kali ini aku akan membahas bagaimana cara mengatasi milia di kulit wajah kita. Milia atau lebih dikenal sebagai bintik susu, memiliki ciri berbentuk bintik berwarna putih. Gak jarang milia justru sering dianggap sebagai komedo. Milia merupakan kista bersih karatin yang terbentuk seperti benjolan dengan diameter 1-2 mm. Berwarna putih, kekuningan, dan biasanya muncul berkelombok lebih dari 5 benjolan pada area mata, pipi, dagu, leher, dan hidung. Meski tidak berbahaya bagi kesehatan kulit, kehadiran milia tentu dapat memurangi rasa percaya diri kita dari segi estetisnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan milia. Mulai dari kulit mati yang terperangkap di pori-pori, penyumbatan saluran keringat, kondisi kulit yang kotor, merokok, kurang tidur, hingga trauma atau infeksi kulit. Kondisi ini gak hanya terjadi pada orang dewasa saja, bahkan bayi pun bisa memiliki milia. Milia pada usia dewasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu milia sekundar. Muncul akibat jerehan kulit pada wajah mengalami gangguan atau kerusakan, seperti loka bakar, melepuh karena paparan jet kimia, efek bulu sinar matahari, juga menggunakan krim wajah kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, gangguan pada kelenjar keringat juga menjadi pemicu milia jenis ini. Selanjutnya, ada milia and plug. Jenis ini terbilang langka dan bisa tumbuh di area sekitar mata. Umumnya, disebabkan oleh gangguan kulit genetis, seperti lupus atau muncul pada kulit yang mengalami radang. Selanjutnya, ada jenis milia multiple eruptive milia. Biasanya muncul bergerombol lebih dari 10 benjolan. Milia jenis ini berbeda dari milia pada umumnya, karena disertai rasa yang gatal. Agar tidak makin parah, gunakan handuk berbahan lembut dan nyaman saat memberikan wajah. Jangan memencet milia sembarangan karena dapat memicu iritasi, seperti kemerahan dan juga menyebabkan bopeng. Sebaiknya, minta bantuan dokter spesialis kulit di klinik kecantikan terpercaya. Jika kamu belum ada waktu pergi ke dokter kulit, berikut ini ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah milia di kulit kamu. Yang pertama, selalu cuci muka untuk membersihkan area yang terkena debu dan kotoran setiap hari. Lakukan pembersihan ganda atau double cleansing setiap harinya. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan kondisi kulit kamu, dan gunakan sabun yang berbahan aman dan tidak keras untuk mencegah iritasi. Yang kedua, lakukan eksfoliasi secara teratur. Misalnya satu minggu sekali. Namun, hindari eksfoliasi berlebihan, karena eksfoliasi setiap hari dapat mengiritasi kulit kamu. Kamu bisa menggunakan toner yang berbahan AH, BHA, dan PHA untuk mengeksfoliasi kulit. Untuk kulit yang sensitif, pilihlah eksfoliasi dengan toner yang mengandung PHA sehingga lebih aman. Untuk eksfoliasi satu minggu sekali, kamu bisa menggunakan peeling solution dari something, tapi harus hati-hati digunakan pada kulit yang sensitif. Eksfoliasi juga bisa kamu lakukan dengan eksfoliasi secara fisikal. Kalau aku, jujur nggak begitu suka karena berpotensi membuat iritasi di kulit aku. Tapi jika kamu ingin mencoba menggunakan eksfoliasi fisikal, carilah scrub yang bener-bener halus agar tidak berbahaya untuk kulit kamu. Yang ketiga, gunakan sunscreen setiap hari 10 menit sebelum keluar rumah. Salah satu efek negatif dari terkena paparan sinariupi ialah menebalkan kulit kita. Ketika kulit wajah kita terpapar sinariupi, jaringan epidermis menebal dan karatin yang berada di bawah pun menjadi susah untuk keluar. Untuk itu, jangan lupa selalu pakai sunscreen untuk meminimalisir efek buruk dari sinariupi pada kulit kita. Gunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 mungkin bisa membantu mencegah paparan sinariupi berlebih di kulit kamu. Yang kelima, gunakan krim atau serum yang mengandung retinol. Retinol merupakan tonunan vitamin A yang terbukti juga lumayan efektif untuk mengatasi masalah milia di kulit kita. Dengan mekanisme retinol yang dapat mengangkat karatin yang berlebih di kulit, sehingga milia juga akan cepat hilang di kulit kita. Jika cara-cara tadi tidak berhasil, cara yang terakhir yang bisa aku sarankan buat kamu adalah berkonsultasilah dengan dokter kulit di klinik kecantikan untuk mendapatkan terapi yang sesuai dengan kulit kamu. Jadi itu tadi beberapa cara mengatasi masalah milia di kulit kita. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.